assalamualaikum salam sehat bro saya akan memparalel berbagai macam lithium masih banyak yang meragukan prinsipnya untuk memparalel lithium tidak masalah asalkan satu jenis misalkan lithium 3,7 kalian paralel saja tidak masalah yang yang tidak boleh yang kalian paralel baterai lithium 3,7 dengan light pom 4 3,2 karena tidak akan seimbang Oke akan saya buktikan saja saya ukur dahulu satu persatu ini sudah saya paralel kalian perhatikan 2,1 saya catat saja 2,1 volt yang ini kemudian 3,6 Oke sepertinya ini saja saya yang ini saja 4 saya cari yang paling tinggi sama saja ini 4 jadi 3,6 4 volt Anda yang lebih rendah lagi kah sepertinya ini kalian lihat ini sudah saya paralel malah 3,9 oke mendekati nol kalian lihat ini mendekati nol saya catat saja 1,3,2 mili ampere sorry 1,3,2 mili volt lihat bro kalian perhatikan tegangannya akan saya masukkan dahulu yang 4,0 jangan sampai salah bila sudah diparalel polaritasnya jangan sampai terbalik 4,0 di sini saja positif kalian perhatikan tegangannya positif ingat jangan sampai terbalik bila sudah diparalel kalian lihat tegangannya menjadi drop kenapa drop kenapa drop karena baterai yang lebih tinggi tegangannya bila diparalel dia akan mencarse baterai yang lebih rendah oke kemudian yang sorry yang 2,1 kalian perhatikan tegangannya 3,9 kemudian yang terakhir yang mendekati nol volt ingat polaritasnya jangan sampai terbalik ini saya ragu-ragu sebetulnya bila terbalik ini langsung terbakar oke untuk meyakinkan saja kalian perhatikan akan saya masukkan baterai yang mendekati nol volt kalian lihat tegangannya masih 3,9 jadi seperti ini ini disebut dengan proses mencarger nanti dia akan seimbang jadi tegangannya dimanapun kalian lihat biarkan saja 3,9 sama dan berapa lama dia akan seimbang seperti proses charger lamanya jadi tidak perlu berminggu-minggu karena ada yang mengatakan bila diparalel perlu didiamkan berminggu-minggu untuk menyamakannya tidak perlu bro jadi ini seperti proses mencarger jadi pada saat mencarger bisa langsung tidak masalah karena dia sudah otomatis berbagi hal ini disebabkan asal kalian memahami rumus ini yang akan saya tunjukkan sebetulnya tegangan sama dengan I kali R kemudian kalian harus pahami ini tegangan ini resistor dan ini beban ini arus kalau kalian memahami ini pasti akan memahami ini amin bro kemudian untuk membuktikannya akan saya coba charger saja jadi ini saya tidak terangkan ini merupakan modul charger paling aman apapun keadaan baterainya dia akan sangat aman sekali oke akan saya charger pakai ini kalian lihat terlihat bro oke terlihat akan saya coba charger positif baterainya sudah benar kalian lihat belum mencarger karena belum saya on kan terlihat bro ya oke saya coba charger sudah mencarger dan pasti 1 ampere ini amannya menggunakan modul ini apapun keadaan baterai yang kalian charger sangat aman sekali paham ya bro syaratnya ini tidak boleh ada yang panas apapun keadaan baterainya berapapun tegangan baterainya tidak boleh ada yang panas bila panas artinya rusak paham ya bro jadi kalian dalam mencoba harus kalian pegang seperti ini ini tidak boleh ada yang hangat bro apalagi panas oke jadi kalian coba ini ini kira-kira sudah 1 menit tidak ada yang hangat artinya baterai ini bagus semua paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati